PGRI Kecamatan Kuta Selatan menggelar lomba-lomba dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2021 dan HUD ke-76 PGRI. Kegiatan lomba diikuti sejumlah guru paut hingga SMA, SMK, dan SLB sekuta selatan. Lomba memperingati HUD PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional HGN tahun 2021 yang digelar oleh PGRI Kecamatan Kuta Selatan diisi dengan berbagai lomba, diantaranya membuat Lamak Surya yang diikuti oleh 23 pasang peserta, Lomba Melukis yang diikuti 23 orang, dan Lomba Nyurat Aksara Bali diikuti 23 orang guru. Lomba ini dibuka secara resmi oleh Kepala UPT Disdikpora Kuta Selatan, I Gusti Mademustika, dan turut dihadiri oleh Camat Kuta Selatan, Ketua PGRI Kecamatan Kuta Selatan, Nyoman Suantane, dan Ketua PGRI Kabupaten Badung. Lomba ini digelar sebagai upaya untuk memperingati Hari Guru Nasional dan HUD ke-76 PGRI, sekaligus sebagai media untuk saling bersosialisasi dan bersilaturahmi antar guru-guru sekecamatan Kuta Selatan. Selain itu, melalui lomba-lomba ini diharapkan potensi dan bakat guru tersalurkan, sekaligus untuk melestarikan seni budaya Bali ke depan, kegiatan lomba ini akan diagendakan setiap tahun. Tujuan daripada kegiatan lomba ini adalah yang pertama untuk menemukan kembangkan bakat dan potensi dari bapak ibu guru, kemudian membiasakan diri untuk berkompetensi secara sehat. Kemudian yang kedua untuk melestarikan budaya Bali, dan terakhir adalah yang paling utama adalah untuk menjalin kekeluargaan dan persedaraan sesama guru-guru. Sementara itu, Ketua Panitia Ketut Sukerta mengatakan lomba ini merupakan bagian untuk mengisi diri dalam masa pandemi COVID-19 yang membuat banyak aktivitas terbatas. Melalui lomba ini diharapkan guru-guru tetap produktif dan kreatif, peserta sendiri merupakan perwakilan guru dari tingkat PAUD hingga SMA-SMK dan SLB Sekute Selatan. Ketua ini kita mengisi diri dalam situasi pandemi COVID-19 ini demi bagaimana kita bisa mengatur situasi ini biar prokes bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, di mana kedepannya guru-guru akan lebih bangkit dan bergerak untuk masa yang akan datang. Sementara itu, Kepala UPT Distrik Pora Kute Selatan, Igusti Made Mustika, mengapresiasi kegiatan ini yang sangat bermanfaat untuk menjalin keakraban dan kekeluargaan di kalangan guru-guru, sekaligus berbagi dalam rangka untuk mencapai guru profesional. Mudah-mudahan di hari ulang tahun PGRI ini para guru dapat meningkatkan dan mengisi dirinya sehingga menjadi guru yang profesional. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan kenang-kenangan bagi guru-guru yang memasuki masa purna bakti. Masing-masing lomba dinilai oleh para juri yang berkompeten di bidangnya. Juara pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing lomba memperoleh tropi, sertifikat penghargaan, dan uang pembinaan.